Halo co-friend, pada soal ini terdapat U1, U2, U3, U4, dan U5 adalah 5 suku pertama dari geometri jika log U1 ditambah log U2, ditambah log U3, ditambah log U4 ditambah log U5 sama dengan 5 log 3 dan U4 sama dengan 12 tentukan U5 nah disini telah diketahui bahwa log U1 ditambah log U2, ditambah log U3, ditambah log U4 ditambah log U5 sama dengan 5 log 3 maka kita harus ingat sifat logaritma berikut ini yaitu AB lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 maka A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C sehingga untuk log U1 ditambah log U2 sampai ditambah log U5 ini dapat kita rubah menjadi log U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5 sama dengan 5 log 3 nah ingat juga sifat berikut ini A log B pangkat C sama dengan C dikali A log B sehingga 5 log 3 ini dapat kita rubah menjadi log 3 pangkat 5 nah karena ruas sebelah kiri terdapat log dan ruas sebelah kanan terdapat log maka dapat kita hilangkan sehingga kita dapat menulisnya menjadi U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5 sama dengan 3 pangkat 5 kemudian ingat juga suku ke N pada daerah geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1 sehingga disini untuk U1 sama dengan AR pangkat 1 dikurangi 1 U2 sama dengan AR pangkat 2 dikurangi 1 U3 sama dengan AR pangkat 3 dikurangi 1 U4 sama dengan AR pangkat 4 dikurangi 1 dan U5 sama dengan AR pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 5 maka didapatkan A dikali AR dikali AR kuadrat dikali AR pangkat 3 dikali AR pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 nah ingat juga untuk A pangkat N ditambah N sama dengan A pangkat N dikali A pangkat N untuk A dikali AR dikali AR kuadrat dikali AR pangkat 3 dikali AR pangkat 4 dapat kita rubah menjadi A pangkat 5 dikali AR pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 5 selanjutnya ingat juga untuk A pangkat N dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat MN nah sehingga A pangkat 5 dikali AR pangkat 10 ini dapat kita tulis menjadi AR kuadrat dipangkatkan dengan 5 karena ini jika dihitung A pangkat 5 kemudian dikali AR pangkat 2 dikali 5 sama dengan 10 nah selanjutnya ingat juga untuk sifat A pangkat FX sama dengan B pangkat FX untuk AB lebih besar dari 0 AB tidak sama dengan 1 maka A sama dengan B sehingga disini karena pada ruas sebelah kiri terdapat pangkat 5 pada ruas sebelah kanan juga terdapat pangkat 5 maka diperoleh AR kuadrat sama dengan 3 nah selanjutnya karena telah diketahui U4 sama dengan 12 nah U4 ini sama dengan AR pangkat 3 kemudian sama dengan 12 nah R pangkat 3 ini dapat kita rubah menjadi AR kuadrat dikali R sama dengan 12 karena telah diketahui bahwa AR kuadrat itu sama dengan 3 maka 3 dikali R sama dengan 12 sehingga diperoleh R sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 nah selanjutnya untuk U5 sama dengan AR pangkat 4 nah untuk AR pangkat 4 ini dapat kita rubah menjadi AR pangkat 3 dikali R karena telah diketahui AR pangkat 3 itu sama dengan 12 kemudian R nya sama dengan 4 maka 12 dikali 4 sama dengan 48 nah jadi U5 sama dengan 48 oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya selamat menikmati